Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erita Paprayoga Kelas 10 DPSM 3 Saya akan mereview hand stone Nama dan fungsinya Yang pertama ada kunci pas Kunci pas berfungsi untuk mengencangkan dan mengandurkan baut Yang kedua ada pen plus Berfungsi untuk mengencangkan dan melepas skrup Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mereview sebuah alat hand stone Atau alat bengkel yang pertama adalah kunci pas Dan kedua adalah kunci ring Dan ketiga adalah kunci ring pas Dan kegunaannya dari tiga alat ini adalah untuk memperkencang dan memperkencang alat Di sepeda motor Dan mobil Sekian terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pebri Agung Groho dari kelas 10 DPSM 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci hangstool Yang pertama ada obeng Obeng digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan skrup pada mesin atau kayu di berbagai bagian Yang kedua Ada kunci inggris Kunci inggris untuk melepaskan atau mengencangkan baut dan mur Ketika tidak ada kunci ring dan pas yang sesuai Tinggal putar saja skrup penyetelannya Untuk bisa menyesuaikan dengan baut atau mur Sekian terima kasih dari penjelasan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Magfur Kelas 10 DPSM 3 Absen 21 Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat hangstool Beserta fungsinya masing-masing Pertama ada kunci pas Kunci pas berfungsi untuk mengencangkan atau melepaskan baut Kedua ada kunci ring Kunci ring berfungsi sama dengan kunci pas Perbedaannya adalah ring mencengkam baut pada ke enam sisinya sehingga tanpa selip Selanjutnya ada kunci T Kunci T berfungsi untuk melepas baut yang posisinya di dalam lubang Selanjutnya ada tang kombinasi Tang kombinasi berfungsi untuk memotong atau menjepit Selanjutnya ada kunci inggris Kunci inggris digunakan pada semua jenis ring atau baut Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gari Nyangabriyansah Saya dari kelas 10 DPSM 3 Memajelaskan tentang kunci hangstool Yang pertama adalah kunci inggris Kunci inggris adalah untuk melepaskan atau mengecangkan baut dan mur Ketika tidak ada kunci ring dan kunci pas yang sesuai Yang kedua adalah obeng Obeng dapat digunakan untuk mengencangkan dan melepaskan sekrup pada mesin atau kayu dan berbagai bagian Yang ketiga adalah kunci T Kunci T yang utama adalah untuk melenggarkan dan mengencangkan baut Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh